Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Amin Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Kalau memang kita niatkan Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 ya kumpul mau makan, mau arisan cuma hizib ini sembilan jangan, tapi kita betul-betul berhizib itu ya segenap jiwa ragah betul-betul kita datang memanggil para awliya Allah memanggil Allah bermulayat kepada Allah, bertawasul dengan para awliya sepenuh hati maka insya Allah barulah apa namanya hasilnya mirip-mirip dengan hasil warga nahdiin membaca hizib dahulu kala di masa penjajahan mudah-mudahan laylatul istimah yang akan datang kita berkumpul dan kita pelantukan hizib juga sekali lagi insya Allah dengan segenap jiwa ragah dan mudah-mudahan Allah mengabulkan semua niat kita, amin ya rabbal alamin kemudian juga masukan yang mengenai pengajian-pengajian memang kami dari majlis dakwah PBNWDI sudah berkumpul itu sudah apa namanya pembahasan pertama yang kami bahas waktu rapat bagaimana menjadwalkan pengajian ke salah satunya bagaimana Al-Mukarram Tuan Guru Bajang selaku ketua umum juga bisa turun ke cabang-cabang atau ke daerah-daerah itu juga mudah-mudahan dapat tercapai kami sudah merencanakan agar menghadap ketua umum untuk menyampaikan hajat kami hajat masyarakat agar bisa setiap cabang paling tidak untuk setiap cabang setiap kecamatan dijadwalkan setiap bulan bergilir beliau turun menyapa masyarakat kita di bawah terutama insyaAllah itu mudah-mudahan dapat tercapai untuk meningkatkan militansi ya karena pengkaderan dan dakwah ini memang apa ya sama-sama seperti dua sisi mata uang ya dakwah dan pengkaderan mudah-mudahan lah insyaAllah untuk saat ini kita fokus dulu mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kegiatan-kegiatan sosial seperti ini juga dan juga mari jangan sampai terlewatkan begitu saja malam 27 yang akan datang karena memang terus terang waktu tiang ngaji di Mesir di Mesir itu sampai pemerintahnya itu resmi melaksanakan ihtifal di istana presidennya istana negaranya di Mesir itu setiap malam 27 ada acara besar ada pengajian dan lain sebagainya artinya di Mesir itu juga untuk senegara itu senegara Mesir itu dengan ulama-ulamanya itu yakin punya kepercayaan bahwa malam belayatul qadar itu ya cuma satu itu gak berubah-berubah kenapa? karena banyak riwayat yang lebih kuat Sayyidina Ibn Abbas sendiri sebagai ahli tafsir nomor satu setelah Rasulullah SAW beliau pernah ditanya tentang makna beliau kan ulama tafsir yang didoakan langsung oleh Nabi tentang beliau langsung spontan menjawab 27 itu itu saya Ibn Abbas ditanya sama sahabat kenapa sudah bilang malam 27 Allah ciptakan tujuh langit tujuh bumi tujuh apa namanya tujuh kali tawaf tujuh kali sa'i tujuh kali lontar tujuh batu semua itu isyarat bahwa malam Latul Qadar malam 27 para ulama kita menganalisa seperti Maman Syafi kata Laylatul Qadar itu terdiri dari sembilan huruf lam ya lam tak marbutah alif lam qaf dal ra sembilan huruf Laylatul Qadar sembilan huruf di Al-Quran terulang tiga kali inna anzalna fi Laylatul Qadar wa ma'atirakam Laylatul Qadar Laylatul Qadar ya khair bin Abbas tiga kali sembilan dua puluh tujuh jadi dah tak bisa terbantahkan ada lagi analisa ulama' lain waliullah lainnya jumlah kata dalam surat inna anzalna itu tiga puluh kata bisa dihitung sendiri inna anzalna fi Laylatul Qadar itu total tiga puluh kalimat atau tiga puluh kata ketika Allah mengatakan itu kata itu adalah kata yang ke dua puluh tujuh itu juga analisa luar biasa jadi menunjukkan bahwa malam Laylatul Qadar tidak berubah malam dua puluh tujuh ya pengalaman-pengalaman masing-masing juga memang kita hargai dan apa namanya nah secara logik saja ya secara logik tidak mungkin berubah-berubah karena malam malam Laylatul Qadar ini malam mengenang turunnya Al-Quran turunnya Al-Quran itu kan sudah terjadi dulu pada tanggal yang sudah keruan tidak mungkin dia berubah-berubah contoh kita mengenang lahirnya Nabi tanggal berapa 12 Rabu awal yang kita kenang ini peristiwa siwah terjadi kan ini mungkin tahun sejumat kelahiran Nabi tanggal 15 tahun berikutnya lagi kelahiran Nabi tanggal 19 kan tidak mungkin berubah karena kejadian sudah terjadi dan tidak bisa berubah beliau lahir tanggal 12 seterusnya akan dikenang kelahiran itu begitu juga turun dunya inna anzal nahu kitab suci Al-Quran sudah terjadi pada satu waktu yang tidak mungkin berubah-rubah setiap tahun kapan itulah malam malam maka Al-Makfullah Mawr Asya ini tidak kita ragukan sebagai rajanya para wali pada zamannya sehingga beliau tidak ragu-ragu mengadakan yang namanya Laylatul Istimah pada malam 27 malam dimana insyaAllah jumhur mayoritas para ulama dan awliya begitu pun para sahabat meyakini bahwa padanya terjadi malam mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita semua dalam menghidupkan malam tersebut sehingga terkabul segala hajat terima kasih dan mohon maaf mari kita berdoa mungkin langsung berdoa doa 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 Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Rabbil Alamin